Rasa penasaran pada belalang raksasa misterius sepanjang 30-40 cm yang kini mungkin hampir punah dan amat sulit untuk ditemukan memaksa kami melakukan perjalanan berat menembus alam pegunungan halimun yang liar Kami begitu yakin bahwa kami akan menemukan belalang raksasa berbentuk unik itu meskipun saat ini ia masih tersembunyi entah dikelewatan rimba yang mana Kami membagi wilayah perburuan di tiga bagian amat luas untuk memperbesar kemungkinan menemukannya Di sisi timur kami mendapati medan perburuan yang menjanjikan harapan Memang agak sulit untuk bisa menemukan belalang raksasa ini karena dia berkamupas dengan rakyat 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 Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan seperti apa Bila melihat alam yang kami masuki Sepertinya kami akan segera menemukan yang dicari Ini adalah habitat yang baik bagi berbagai jenis serangga Bukan dataran rendah dengan beberapa bagian yang terbuka Membuat suhu agak hangat bagi para belalang Namun kendala datang tanpa diduga di sisi barat dan utara Tidak-tidak hujan berat Dan amat di halimun kita tidak-tidak memproduksi Kadang juga tidak hujan, juga tidak panas Dan sekarang Saya sudah berhubungan Sudah berhubungan saya masih tetap bisa menemukan belalang raksasa ini Tetapi keadaan tak menyebutkan kami melakukan pencarian Penelusuran terus kami lakukan Jualan raksasa ini sangat unik dan misterius Karena memang tidak mudah untuk menemukannya Tetapi kata masyarakatnya ada Ini mungkin akan menjadi perburuan yang sulit Karena serangga menjadi semakin tak bergerak Di sisi timur, meskipun hujan Perburuan ternyata tak seperti yang dibayangkan Pencarian belalang raksasa di tengah bentangan alam luas Dengan kamuflasi sempurna Benar-benar menyulitkan Di sisi barat, kami terus berusaha keras menemukan belalang raksasa Yang mungkin semakin tenggelam dalam persembunyian Di sisi utara, hujan yang semakin deras benar-benar menimbulkan kesulitan Kita juga harus pas pada dengan ular yang bisa jadi ada di sekitar sini Ini karena udang sangat berat, airnya sangat banyak Belalang-belalang biasanya juga melompat, tidak terbang Dan ini buat kita lebih sulit dari carinya Ini sebenarnya tempat di biar bagi para balang Belalang yang kita cari itu Bentuknya hampir sama dengan Tuhan ini Dia berbuku-buku Dan karena itu Sulit sekali dicari karena Banyak yang menurut penambian Tetapi keadaan cuaca buruk Ternyata mendatangkan beberapa kejutan Kalau kalanya tingkatan besar Ini lumayan terpisah Dia keluar Karena ini sudah Agak gelap Kemudian juga Mungkin sarannya terkenaan air sehingga dia keluar Sarannya ini Bisa membuat kita Panas dingin selama beberapa jam Oke Kita lepas kembali Ke Bawah-bawah Satu, dua, cakap Gimana bisa jaya Bagus banget Bawah-bawah Bawah-bawah